Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sahabat semua di channel Ampu Tutorial Channelnya tutorial, informasi, dan motivasi Sebelum kita membahas video kali ini Yang belum subscribe di channel Ampu Tutorial Silahkan subscribe dulu Pilih video yang kalian sukai Boleh di-share jika memang bermanfaat Terima kasih Baiklah Video kali ini kita masih akan membahas tentang SIMPEG 5 Di sini saya sudah membuat 3 video tentang SIMPEG 5 Tapi barangkali ada sahabat yang belum tahu Cara masuk atau login SIMPEG 5 Karena kita diburu-buru atau dikejar Yang mengharuskan mengupload SKP dan sertifikat tahun 2019 Sampai dengan 2021 Melalui surat Sekjen Kemenang RI Sebagai bagian dari program reformasi, birokrasi, dan sistem merit Maka para ASN diharapkan mengunggah SP dan juga sertifikat yang dimiliki Bagaimana caranya? Baiklah kita langsung saja Kita ketik saja di sini SIMPEG 5 Nah ini kita klik Ini karena tadi saya masuk Maka di sini sudah masuk Saya keluarkan dulu Saya gunakan yang lainnya Oke tampilan awalnya akan seperti ini ya sahabat Ketika kita mengetik SIMPEG 5 Kalau mengetik SIMPEG 5 tidak muncul tampilan seperti ini Sahabat bisa mengetik di sini SSO.kemenang.go.id Klik Enter Nah akan tampil juga seperti ini Sama-sama ya Kalau SIMPEG 5 langsung masuk ke SIMPEG 5 Aplikasi websitenya Kalau SSO nanti akan masuk ke dashboard SSO dulu Kita lihat Kemudian cara loginnya bagaimana? Pertama pada kolom NIP ini Kita isikan dengan NIP ASN yang bersangkutan Kemudian pada passwordnya Ada 2 password default Yang dibawa atau yang diserahkan dari Birokepegawaian Pertama biasanya untuk masuk SIMPEG ini Passwordnya adalah NIP lagi Ini kalian sudah ketik NIPnya Kemudian saya coba klik login Kalau ada keterangan seperti ini Kita back saja Klik back kembali Kemudian klik lanjutkan Masih seperti ini Klik refresh Klik lanjutkan Nah ini adalah tampilan dashboardnya Kalau usernya NIP Passwordnya NIP bisa masuk Berarti sudah sampai sini Berarti bisa masuk Kemudian saya gunakan default yang lain Password yang lainnya Password yang lain selain menggunakan NIP Juga ada menggunakan angka Kita NIPnya Kemudian silakan defaultnya Coba angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian klik login Jika itu berhasil Passwordnya adalah ini Jika ini gagal Passwordnya adalah NIP Kalau ini Masih gagal Karena passwordnya NIP Nah Kemudian setelah kita Login disini Kita langsung pilih Menu profile Disini klik Ini adalah tampilan dashboard Dari website Simpeg 5 Sistem manajemen pegawai Kemenag ya Ini harus Seharusnya Di update Setiap ada Pembaharuan data Nah disini ada menu keluarga Kalau menu keluarga Ini tidak bisa di update Karena disini tidak ada menu tambahnya Belum bisa di update Kemudian ada menu pendidikan Disini ada pendidikannya Ini harus di update Seharusnya Kemudian menu di klat Ini juga yang akan kita update Sesuai dengan surat edaran tadi Dari kebupaten kota masing-masing Ini juga pasti akan mengedarkan lagi Ini harus kita update Kemudian ini ada pekerjaan Ada pangkat Ini pangkat Terus di update Kalau memang disininya belum di update Jabatan juga harus di update Kalau memang disininya belum ada Kalau jabatan ini Sesuai dengan SK pertama PNS pertama Atau sesuai dengan SK Jabatan fungsional guru Angka kredit Kalau ada juga harus di update Tanda jasa Ini juga harus di update Kalau punya tanda jasa Kemudian pengalaman Ini mengikuti seminar Ini bisa disini uploadnya ya Kemudian organisasi Kalau sebagai ketua apa Sebagai anggota organisasi apa Silahkan di update Tapi ingat Kita sebagai ASN Harus mengikuti organisasi Yang benar-benar cinta Pancasila Dan cinta kebenekaan NKRI harga mati Ingat ya sahabat ASN Ingat itu ASN berakhlak Karya tulis Di sini juga harus di update Kalau punya PTK Atau buku Atau jurnal Silahkan di update KGB Kalau 2 tahun setahun Kita akan download KGB ini juga silahkan di update Kemudian kinerja Ini SKP Yang harus kita update Saat ini Yang deadline-nya sampai tanggal 31 Kemudian PKG Ini juga harus di update Dan yang terakhir Penugasan Ini juga harus di update Baiklah tidak akan membahas semuanya Kali ini sahabat semua Tapi kita bahas Menu yang harus kita Kerjakan secepat mungkin Batasnya sampai tanggal 30 30 jenis Pertama menu di klat Upload-nya di sini ya Klik menu pendidikan Ada sepenuh di klat Nah ini menu di klat-nya Kalau memang belum ada Masih kosong Silahkan di update Yang diharuskan Dimasukkan adalah Sertifikat di klat Yang rentang waktunya Dari 2019 sampai 2021 Silahkan di update Pengen menambahkan Tinggal klik tambah Pilih di klat-nya Sesuai dengan yang di sertifikat Sahabat semuanya Kalau memang dari sertifikatnya Tidak ada kata-kata Coba Tanya ke bagian Kepegawaian Kabupaten kotaknya Sertifikat ini Masuk keterangannya Dalam Menu keterangan Apa Apakah di klat fungsional Misalkan Nama di klat-nya Misalkan di klat Diklat guru kreatif Misalkan Kemudian Periode di klat Misalkan dari tanggal 6 Juni Sampai tanggal 6 Misalkan Klik Apply Nah seperti ini Dari tanggal 6 Sampai tanggal 16 Tahunnya 2022 Penelenggara Misalkan Medeka Bandung Tempatnya Misalkan Kemendang Bandung Berapa jam Misalkan 100 jam 10 hari 0 bulan Nah seperti ini Kemudian kita tinggal Meng-upload dokumen Sertifikat di klat-nya Catatan Dokumen yang di-upload Harus Ada sertifikat di klat Resume Laporan Gagiatan di klat Dan surat Tugas Harus lengkap Kalau tidak lengkap Bagaimana Bisa di-upload Cuma biasanya Ketika verifikasi Akan ditolak oleh Pegawai Verifikasinya Kemudian kalau sudah Tinggal klik Simpan Nanti ada keterangan Oke Ya Itu Setelah Meng-upload Sertifikat Kita langsung ke Menu SKP Kita klik kinerja Pilih SKP Nah Tunggu sebentar Ini adalah Menu SKP Disini saya sudah Upload 2019 Ini dari sananya Sudah ada dari Biro kepegawaian Mungkin sudah meng-upload Tinggal Belum Kita lihat disini Apakah sudah ada SKP-nya atau belum Kita klik ini Nah Sudah ada ini Sudah di-upload Tinggal Tinggal Kalau ini belum Ada Menu lihat Berarti belum di-upload Tinggal klik ubah Kemudian kita tinggal Meng-upload dokumen Saja Sesuai dengan tahun SKP-nya Yang ini akan terlihat Ingat Dokumen yang di-upload Maksimal adalah 2 MB Ya Kemudian klik simpan Nanti akan tersimpan Di bawah Disini Akan tersimpan Di bawah Kemudian Kalau kita ingin Menambah Kita klik tambah Saja SKP Disini Misalkan tahun 2021 Orientasinya Kita lihat Di SKP terbaru Ini SKP terbaru 2021 Nah Yang kita masukkan Ini adalah Periode Januari Juni Ini Periode Juli Desember Kita masukkan Yang ini 9 Nah Kalau ininya 10 Disini Maka menggunakan Angkanya 094 Titik 00 087 Titik 00 086 Titik 0 085 Titik 00 Kemudian Pimpinan Kalau bukan struktural Bukan kepala sekolah Ini 0 0 0 0 0 5 kali Sasaran kerja Kita lihat Ini sasaran kerja Disini ya 87,67 Tulis 0 87 0 67 Nah Ini akan keluar Dengan sendirinya Ini masukkan NIP Nanti akan keluar Namanya Sesuai dengan Penjabat Penilai Ini ya Penjabat Penilai Yang ini NIP Masukkan Kemudian Atasan Penjabat Penilai Berarti ini Atasan penjabat Penilai NIP Masukkan Setelah Semua Terisi Penuh Silahkan Klik Brow Disini Dan Pilih PDF Ingat Maksimal 2MB Klik Simpan Nanti Akan Tersimpan Di bawah Sini Demikianlah Video Tentang Cara Login Simpeglima Bagian Mana Yang harus Kita Buka Untuk Mengupload Sertifikat Dan juga SKP Dari Tahun 2019 2021 Ingat Kalau Sertifikat Mungkin Tidak Ada Kalau Pengen Mencoba Cuma Sertifikat Saja Boleh Di Upload Silahkan Tapi Ingat Yang Lengkaplah Yang Akan Diverifikasi Oleh Verifikator Kabupaten Demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Sampai Tidak Reason